Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi bersama channel Purwa Network di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara streaming ke YouTube melalui Vemic nih sebetulnya cara ini sudah saya bagikan di waktu-waktu yang lalu lama banget ya cuma barangkali itu udah update jadi saya update lagi nih cara streaming terbaru ini udah akhir tahun nggak apa-apa salah saya sebut ini cara 2021 ini sekaligus menyelesaikan problem mengatasi problem yang kebanyakan itu streaming kan ketika putus Vemic nya mati atau internetnya mati dia putus sendiri jadi ketika kita stream lagi akan ada file kedua file ketiga dan begitu seterusnya maka kalau pakai cara ini itu enggak akan terjadi ya Jadi kalau tiba-tiba koneksi putus atau internet putus komputer mati dan kita akan melakukan stream lagi melalui Vemic dan acara yang kita buat atau streaming yang kita buat YouTube itu nanti hanya satu ya hanya satu artinya berlanjutlah selama kita enggak stop tuh streaming mungkin dia enggak auto stop jadi harus manual kita stop gitu seperti apa langsung aja kita coba ya Hai langkah pertama kita YouTube dulu deh Hai buka YouTube ya dashboard langsung ke dashboard aja dah Hai kalau kawan-kawan udah login maka dashboard akan seperti ini Hai nah di sini nih apa ini ya Hai di pojok kanan atas saya sebutnya pojok kanan atas lah Hai ini ada tiga buah tombol yang satu itu untuk upload video yang satu in untuk go live yang satu untuk create post bikin status atau ya bikin posting lah maka kalau kita ingin live streaming caranya adalah klik go live di sini ya klik go live akan ada tiga buah pilihan di sini kalau kawan-kawan pilih stream di sini ya ini cara yang paling mudah tapi ya tadi resikonya kalau pakai stream di sini maka ketika putus terus dia auto-stop dan ketika kita start lagi dengan judul yang sama maka dia akan bikin at bikin video kedua ketiga dan seterusnya maka pilih yang ketiga nih manage Hai klik yang ketiga ada stream ada webcam ada manage pilih yang ketiga Hai ini adalah metode streaming di YouTube penjadwalan jadi selain kita tidak akan ada resiko file 1234 dan seterusnya ketika komputer mati atau internetnya mati ini juga bisa untuk penjadwalan streaming kalau nih kalau kita ingin menjadwalkan sebelum-sebelumnya misal kita live streaming 7 hari lagi tapi acaranya kita bisa buat sekarang tujuannya apa ini untuk mengumpulkan penonton itu untuk reminder juga barangkali Hai untuk dibagikan sebelum-sebelumnya jadi ketika acara itu orang-orang udah pada tahu gitu ya Oke kita lanjut Hai kalau udah seperti ini tinggal schedule aja schedule stream Hai buat baru aja ya ini create new atau buat baru kalaupun ini bahasanya berbeda dengan kawan-kawan maka tombolnya tetap ada disitu sama buat baru nah apa ini Hai Oke di-close aja ini pertama kita bikin title-nya judul judulnya judulnya Hai Oke kawan-kawan bisa tulis juga deskripsinya disini hai 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 kategorinya silahkan pilih Hai kategorinya ya Hai nah kalau punya tab nail custom silahkan klik disini Hai misal seperti ini Hai Nah kalau kawan-kawan ingin masukkan ke playlist isi playlist yang mana misal saya isi di playlist Vmix Hai nah kalau ini tampilan selanjutnya ini ada tag dan lain-lain kalau disi silahkan nggak disi juga nggak apa-apa Hai Oke udah seperti ini tinggal next Hai ini monetisasi nya mau di on apa di off misalkan saya off misalnya saya off seperti itu maka langsung klik next Hai nah yang ini nih biasanya saya nggak otak-atik nih udah seperti ini langsung next aja Hai nah visibility ini mau langsung di publik biasanya sih kalau streaming langsung di publik ya cuma karena ini Hai karena ini saya tes atau jajal maka saya private aja karena ini untuk tes atau anlist biar nggak bisa ditonton gitu kan Hai kawan-kawan nanti pilih publik ya kawan-kawan nanti pilih publik saya pilih Hai mau private lah Hai lalu selesai Hai maka akan ada jadwal streaming ini Hai yang paling bawah ini lupa saya sebutkan yang paling bawah tadi Hai yang paling bawah itu ada ini nih di step paling akhir itu ada paling bawah ada ini Schedule karena saya ini langsung mau dilangsung streaming maka ini jamnya jam sekarang tanggalnya tanggal sekarang kalau kawan-kawan ini mau bikin jadwal untuk seminggu yang akan datang maka pilih tanggal seminggu yang akan datang atau pilih tanggal sesuai dengan acaranya sesuaikan juga jamnya tapi karena ini saya langsung maka saya akan klik November 18 Oke ya Hai seperti itu maka akan ada Hai di sini tuh akan ada kontrol panel kontrol dari YouTube-nya seperti ini yang kita butuhkan adalah stream URL dan Hai keinya ini kayaknya kayaknya kita copy aja nih kita copy kalau udah kita copy kita masuk ke vmx nih Hai dan kameranya saya misalkan aja dengan sebuah video Hai ini saya misalkan ya Hai g Hai nah kalau udah begini tinggal setting streamingnya nih kawan-kawan setting streaming di sini Hai jadi kalau ini kan untuk start atau stop streaming ini untuk settingnya nih Hai destinasi nya udah Hai udah copy belum ya kalau nggak salah yang udah kita copy baru kayaknya aja maka kita paste di sini stream kayaknya Hai udah tinggal url nya url juga didapat di panel kontrol YouTube-nya nih ada ada ini main ini backup kita pilih main di copy Hai tinggal dipaste di kolom url Hai setelah itu pilih quality-nya pilih quality-nya saya misalkan di 1080 86 mbps ini dia Hai ini saya checklist ya ini saya checklist lalu di save kalau udah begitu tinggal di start aja streamingnya nih klik tombol streamnya Hai ke Hai kalau ini udah merah begini kita balik lagi ke panel YouTube-nya ini saya tampilkan side by side layak begini ini Hai ah biar kelihatan ini udah ada muncul disini excellent connection berarti stream udah masuk nih datanya dari Femic datanya udah masuk Hai tinggal nunggu tombol yang ini Hai nah kalau udah berwarna biru seperti ini Hai maka untuk memulai streaming kita tinggal go live klik ya diklik go live Hai makanya udah streaming nih Hai ini going live masih menunggu Nah kalau udah ada tulisan n-stream begini atau hentikan streaming berlogo merah begini maka dia udah mulai streamingnya Hai nah gitu ya Hai untuk kelancaran koneksi kita pause aja deh preview yang disini hai 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 nah sama halnya dengan penjadwalan kalau kita ingin streamingnya itu seminggu yang akan datang maka tinggal pilih tanggal dan waktu yang sesuai dan di tanggal dan waktu tersebut di hari H di hari H tinggal kita masukkan ke dan URL dari YouTube ke Vmix dan start stream di Vmix lalu masuk lagi ke panel YouTube nya di start di apa go live di YouTube nya maka dia akan go live gitu ya langkahnya sama penjadwalan ini penjadwalan tapi langsung kita eksekusi di hari yang sama di waktu yang sama Hai untuk cara yang seminggu yang datang sama aja tinggal bedakan waktunya gitu ya Hai nah kalau udah seperti ini ini misalkan kita udah selesai nih streamingnya nih kawan-kawan Hai kalau udah selesai streaming jangan lupa di n nih jangan lupa di n kalau streaming yang biasanya itu kan dia auto n makanya kalau ada kesalahan listrik mati lampu gitu ya komputernya mati terus internet mati dalam jangka yang semenit lebih aja maka dia auto stop Hai dan resikonya ketika kita start stream lagi di Vmix dia akan ganti file yang baru jadi videonya nanti banyak banget kawan-kawan nah ini kelemahannya yaitu ketika sudah selesai kalau dia enggak di n stream maka dia enggak akan selesai maka dia akan terdetek live terus sama penonton walaupun pada akhirnya kalau tidak ada data yang terkirim dia akan looping disitu-situ aja atau ya ada buffering terus gitu tapi ini yang kita butuhkan akhirnya karena ketika mati streaming yaitu sebuah kesalahan misalkan listrik tadi ya yang down maka ketika 5 menit atau 10 menit kemudian kita udah siap lagi kita start streaming lagi dia akan lanjut nah jeda sepuluh menit itu enggak ada nanti di playback jadi kalau udah selesai streaming jedanya enggak ada jadi 10 menit itu enggak kosong tapi dia loncat loncat ya Hai ke ini saya contohkan udah sampai disini streamingnya klik n stream Hai klik n stream nah tinggal di n kalau udah muncul jendela seperti ini tinggal di dismiss nah udah selesai stream finish itu dia cara streaming terbaru 2021 dan ini juga biar tadi enggak tambah atau enggak banyak file mudah banget mudah banget ini caranya sangat mudah pokoknya semua bisa Insyaallah sekian tutorial dari saya jangan lupa like subscribe komen dan share ya ke temen-temen yang butuhkan nantikan video selanjutnya sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh